Intro Hadirin yang dirahmati Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Allah SWT mengundang kepada orang yang beriman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba ala alladina min kablikum la'alakum tatakun Di dalam taksir Ruhul Bayan Karya Syekh Ismail Hakki bin Mustafa Al-Hanafi Ayat ini dibagi tiga poin Pertama yang dibahas adalah Ya unnida Kedua Ha utanmih Dan yang ketiga kalimat amanu Pertama yang dimaksud Ya nida Fungsinya adalah Nidaun minal habibi lil habib Allah mengundang Allah menyeru Dengan materi tugas kuasa Menggunakan ya nida Maka setiap umat Islam Setiap orang mu'min Di bulan Ramadan Mampu melaksanakan kuasa Maka orang tersebut Telah memenuhi undangan Allah SWT Dimana undangan Allah dilaksanakan Dengan melaksanakan kuasa di bulan suci Ramadan Maka orang yang melaksanakan kuasa Mempunyai titel terhormat Setelah Aidul Fitri adalah Habibullah Orang yang dicintai oleh Allah Karena kalimatnya Nidaun minal habibi lil habib Kuasa Ramadan Adalah undangan dari Allah Yang mencintai Untuk hambanya yang dicintai Yang kedua Yang dibahas oleh Sayyid Ismail Hakki bin Mustafa al-Hanafi adalah Huruf H-Tanbih Tanbih tersebut adalah Tanbihun minal habibi lil habib Peringatan dari Allah Yang mencintai untuk hambanya yang dicintai Maksudnya Setiap umat Islam Orang beriman Bulan Ramadan Bertahan untuk melaksanakan kuasa Maka orang tersebut Telah memenuhi Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau umat Islam tidak berkuasa Berarti tidak ingat Ketika manusia tidak ingat kepada Allah Maka Allah pun tidak akan ingat kepada mereka Yang ketiga adalah kalimat amanu Sebagai jumlah dari fi'il madi Yang jadi silah mausul Dalam kalimat Alladina isim mausul jama'at Menurut Sayyid Ismail Kalimat amanu adalah Sahadatun minal habibi ilal habib Kesaksian dari Allah Untuk hambanya yang dicintai Maksudnya Setiap umat Islam Yang kuat melaksanakan puasa Ramadan Sampai selesai Maka orang tersebut Disaksikan oleh Allah Di depan para malaikat Bahwa orang tersebut Telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apa target intinya La'alakum tatakum Agar menjadi orang-orang Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala Memberintahkan orang yang beriman Agar bertakwa Jawabannya Karena yang beriman Belum tentu bertakwa Dan yang bertakwa Sudah pasti beriman Alasan yang kedua Karena orang yang paling mulia Di hadapan Allah Bukan dilihat dari pangkat Jabatan Harta Status sosial Tapi Yang paling mulia di hadapan Allah Adalah orang yang paling bertakwa Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh